apa ya, titik-titik rangsang sampai sang istrinya itu lebih memuncak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada jamaah ala seran berjumpa kembali dengan tetehim di sini setiap hari tentunya mudah-mudahan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ilmu datang dari Allah karena Allah dan mengamalkannya tentu karena Allah lagi amin ya Allah ya Rabbil Alamin dan tentu kita selalu mengharapkan kepada Allah dalam segera situasi, kondisi apapun yang kita rakukan mudah-mudahan ya Allah Allah selalu meridui kita dan Allah selalu memberikan rahmat kepada kita amin ya Allah ya Rabbil Alamin baik bismillahirrahmanirrahim bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sahabat ala seran di dalam hubungan suatu pertikahan ya bahwa ciuman ataupun bermesraan aduh ini teteh kok awal-awal ngaji ada dengan istilah kata berciuman segala ya maaf-maaf ini sebelumnya mohon ya sebelumnya mohon untuk berbijaksana sekali lagi mohon untuk berbijaksana bagi para jamaah ala seran yang ingin mendengarkan kajian dari teteh saat ini karena ini memang saat ini teteh membawa kitab asrarul jima dan kitab ini yang memang lebih spesifik yang wabil khusus ilmu-ilmunya ini adalah diperuntukkan atau yang sangat sekali dibutuhkan bagi pasangan yang sudah berkeluarga tentunya pasangan suami istri jadi sekali lagi mohon para jamaah ala seran yang ingin mendengarkan mohon untuk berbijaksana dan selalu berpikir positif akan apa segala ilmu yang kita dapat karena apapun itu, itu semuanya diatur di dalam ilmu fikih atau di dalam ilmu syariat nah di dalam ini kitab asrarul jima ada yang ingin dibahas yaitu yang lebih spesifik membahas tentang area mana sih area mana sih titik-titik rangsang yang begitu sangat sensitif sekali bagi seorang wanita ketika seorang wanita tersebut atau istri tersebut ingin melakukan ibadah dengan sang suaminya dan hal ini kalau menurut teteh ini wajib benar sang suami mengetahui hal ini agar apa bertujuannya agar apa niteh karena begini ya wahai para jamaah jangan dulu langsung berpikir apa ya kajian ini kayaknya agak pantas tidak-tidak berpikir seperti itu karena apa ya banyak sekali gitu ya para wanita-wanita yang lebih spesifik yang udah berumah tangga ya seorang istri apalagi setelah teteh berjualan ini kopi kesehatan banyak sekali yang apa ya yang nge-inbox atau yang nge-DM khusus gitu itu kepada teteh banyak sekali wanita yang berkeluhan karena merasa kecewa tidak bisa dipuaskan oleh sang suaminya terus terang banyak sekali wanita yang bercurhat teh aku kecewa sama suami aku karena tidak bisa memuaskan aku dan itu bisa berdampak terhadap fisik aku dan juga terhadap mental dan juga jiwa aku dan kalau sudah berdampak kepada jiwa mental jangan dikira loh nanti ujung-ujungnya bisa mempengaruhi juga terhadap keimanan kita oke ya jadi bisa difahami disini jadi ini kalau menurut teteh sih ini juga termasuk ilmu yang sangat penting sekali bagi pasangan suami istri mengetahui akan hal ini ya seperti itu nah kita ketahui ya kalau misalkan seorang suami istri sebelum melakukan ibadah maka Rasulullah mengajarkan kepada kita wahai para suami kalau mau melakukan ibadah jangan seperti melakukan ibadah seperti hewan ya kalau kita lihat dalam kitab kurratun uyun kan seperti itu jangan seperti hewan maksudnya gimana kalau ya seperti hewan langsung gitu-gitu aja yaudah selesai nah tidak boleh seperti itu maka Rasulullah mengajarkan kepada umatnya kalau sang suami istri mau melakukan ibadah jangan lupa satu tindakan yaitu porfele seperti itu ya jadi apa ya porfele itu mungkin cumbuan-cumbuan atau rayuan-rayuan sampai pada titik-titik apa ya titik-titik rangsang sampai sang istrinya itu lebih memuncak ya atau lebih siap lah istilahnya seperti itu jadi begitulah adab datak ramanya akhlakul karimahnya seorang suami sebelum melakukan ibadah nah di dalam porfele itu sendiri banyak sekali wanita yang senang dulu dicumbu suaminya senang dulu dirayu suaminya senang dulu suaminya itu bertutur kata yang begitu apa ya yang begitu manis deh mungkin ya yang bisa sampai membuat hati sang istrinya apa ya kayak klepek-klepek mungkin ya dan kemudian dilanjut misalkan dengan ciuman-ciuman atau bermesraan ataupun sentuhan-sentuhan area sensitifnya nah maka di dalam ini bab ya di dalam ini kitab ashrarul jima ada bahasa seperti ini al-amakin allati yumkinu lil maru'ati antukub billaha jadi bahasa dalam kitabnya adalah seperti itu jadi di dalam bab ini akan menjelaskan atau memperincikan area-area ini yang bisa jadi cara buat para suami agar istrinya itu sangat mudah sekali terangsang tentunya agar hasrat sang istrinya naik agar hasrat sang istrinya memuncak pada ujung-ujungnya sangat mengharapkan sekali sang istrinya itu bisa sampai inzal artinya inzal itu apa coba artinya inzal itu adalah keluar atau bisa sampai orgasm lah istilahnya seperti itu ya jadi ya gitulah mungkin udah pada paham ya para suami istri nah area apa saja nih yang pertama di dalam ini kitab itu adalah al-udhunun ini mohon maaf ya jika teteh baca referensinya tidak terlalu lengkap ya langsung aja ke poin inti yang pertama itu adalah al-udhunun bahasanya al-udhunun kalian tau gak apa al-udhunun al-udhunun itu adalah telinga jadi kedua telinga kita nah di telinga sebetulnya kalau di telinga itu baik perempuan baik laki-laki itu sistem sarapnya banyak sekali di area telinga itu sistem sarapnya banyak sekali makanya kalau misalkan sang suami mencumbu istrinya di area telinga begitu sebaliknya juga istri mencumbu suaminya di area telinga itu sangat bisa sekali meningkatkan gairahnya karena memang banyak sistem sarap di sana sehingga mudah sekali untuk apa ya terangsang lah istilahnya seperti itu bahkan ini kalau di dalam bahasa kitabnya ini ini jelas banget loh ini jelas banget ya diterangkan di dalam ini kitab sekali lagi mohon 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 maaf ya ini memang dijelaskan dalam ini kitab jadi bisa seorang suami itu sampai maaf sekali lagi sang suaminya sampai menjulurkan lidahnya sampai menjulurkan lidahnya atau menyentuh area telinganya dengan lidah sang suaminya seperti itu jadi bisa di apa ya jururkan lidahnya masuk ke area tengah dan juga keluar tengah dan juga keluar di area seputar telinga ya oke deh mungkin nanti juga sang suami udah bisa langsung respect ya bisa langsung faham dengan apa ya teteh bacakan dalam ini kitab kemudian area yang kedua itu apa kalau di dalam ini kitab area yang kedua itu adalah al-unuk unuk tau unuk ini nih apa ya kalau orang Sundaman bilangnya apa ya punduknya punduk pundang apa ini ini belakang ini belakang leher lah apa itu bahasa Indonesia ini dia wal-unuk nah ini termasuk salah satu area sensitif yang dimiliki oleh wanitanya jadi cium sama istrinya area ini atau misalkan ditiup sedikit oleh sang suaminya area ini dan juga di area kalau dalam ini kitab dikatakan area bagian belakang telinga jadi ini nih sebelah sini sebelah sini sampai kesininya seperti itu ini area yang bisa sangat membangkitkan gairah sang istrinya itu dengan cepat kemudian yang ketiga apa yang ketiga itu adalah al-ibtu al-ibtu ibetu apa itu kalau ibetu itu kalau bahasa kita itu artinya adalah ketiak kayaknya gak sekali ya kalau kita tapi memang dalam kitabnya bahasanya itu ketiak jadi ketiak jadi sebetulnya kayaknya jarang ya area ketiak ini kayaknya jarang gak tau ya gak tau teteh mungkin ya ini kayaknya jarang gitu ya yang dijamah oleh para kaum suami ataupun para kaum istri jadi itu sebetulnya sama sih ya daerah-daerah ini baik bagi seorang perempuan ataupun baik bagi seorang sang istrinya karena mungkin apa ya terkadang ada di daerah ibetu atau di daerah ketiak ini sebagian orang itu merasa risih mungkin mungkin gitu ya merasa risih itu karena dirinya itu merasa gak pede karena merasa tidak fresh mungkin tidak pedenya itu mungkin karena merasa tidak fresh karena seharian misalkan dengan pekerjaan-pekerjaannya jadi mungkin misalkan sang istri merasa apa ya merasa gak fresh saja gitu karena berkegiatan keseharian misalkan gak sempat mandi misalkan gitu ya ada kan jadi takut ya nanti sang suaminya itu ketika menciumi sebelah sini itu kayak agak aroma yang gak kurang sedap gitu ya diciumi oleh sang suaminya sehingga sang istrinya itu merasa gak pede aja gitu makannya kan itu sangat baik sekali kalau misalkan suami istri mau melakukan ibadah itu sangat baik sekali kalau tubuhnya itu benar-benar fresh benar-benar segar apalagi kalau sesudah mandi suaminya udah mandi istrinya udah mandi wangi segar fresh itu akan lebih meningkatkan gairah lagi bagi pasangan suami dan istri dan menikmatinya itu lebih apa ya lebih enak aja gitu karena aromanya kan wangi seperti itu ya jadi kalau mau para suami dicoba pada istrinya monggo silahkan halal dan untuk yang selanjutnya ini yang keempat itu apa ya ini arodvan arodvan apa kalau arodvan itu ini loh arodvan itu dua bokong dua bokong milik sang istrinya tau ya dua bokong jadi dua itu dua gunung itu dua bokong jadi kalau yang yang kalau kita gunakan saat duduk gitu maksudnya dua bokong jadi bisa ini dilakukan sama istrinya mau sedikit digigit oleh sang suaminya atau misalkan sedikit dikecup area ininya itu akan lebih merangsang sekali terhadap istri kita ya atau mau menciumnya terserah deh atau mau dengan sentuhan-sentuhan lembut ya terserahlah dilakukan oleh sang suaminya ini bagus banget dari bokong itu sampai sekitar ya kayak 7 atau 8 cm lah ke area tulang belakangnya ya dari area bokong itu 7 atau 8 cm ke area tulang belakangnya ya oke para suami bisa dirabah sebelah sana sekarang ada lagi nih yang kelima sebetulnya disini di dalam ini kitab dikatakan ada 6 area sensitif ya yang sekarang yang kelima itu adalah hilmatus sedih pakai tak ya hilmatus sedih itu adalah apa ya kok teteh malu nih ngucapinnya tapi begitu ya dalam bahasa kitabnya maaf-maaf banget kalau agak kurang sopan ini adalah area itu area puting milik sang istrinya ya itu adalah yang banyak sekali syaraf di sana banyak sekali syaraf di sana maka kalau misalkan disentuh-sentuh di area itu atau dengan cara apapun itu sangat mudah sekali memuncakkan para kaum istri kita apalagi kalau misalkan setelah di tengah perjalanan yang lebih sensitif lagi di area itu itu akan lebih-lebih apa ya lebih-lebih banget gitu mengeluarkan sang istrinya bisa sampai injal serius deh ya bahkan kalau misalkan sang istrinya udah sampai benar-benar tegang itu nanti akan terlihat gitu oleh sang suaminya area putihnya itu agak sedikit mengeras yang awalnya itu lembek dan itu tidak bisa dibohongi lagi itu udah terlihat sekali oleh sang suaminya kalau sang istrinya itu udah terangsang banget dan sekarang ini yang terakhir yang terakhir itu adalah al-fakhdani al-fakhdani tau gak al-fakhdani itu adalah kedua paha ya jadi kedua paha milik istri kita itu juga termasuk area yang begitu sensitif di pangkal pahanya ini ya cukup disentuh aja deh area ini atau mau diciumi atau mau di sedikit gigit juga boleh oleh sang suaminya sedikit-sedikit jadi begitu kalau di dalam ini kitab asrarul jima ternyata ada enam titik area sensitif yang ada pada milik istri kita karena memang kenapa memang area-area itu adalah yang banyak sekali sistem syaraf yang ada di dalam tubuh istri kita itu ya jadi ingat ya jika suami melakukan hal-hal tadi ingatkan niatnya bayi kan niatnya ingin menyenangkan istri ingin memenuhi hasrat nafkah batin istrinya memberikan rasa kenikmatan kepada istrinya seperti itu jadi bagusnya sok-sok seorang suami itu tidak menjadi sosok laki-laki yang egois artinya yang egois itu yang lebih mementingkan dirinya yang ingin nikmat dirinya sendiri yang ingin puas dirinya sendiri tanpa memperdulikan bagaimana nasib istrinya karena memang banyak sekali di luar sana yang sudah berumah tangga tidak sedikit ada sosok seorang suami yang egois misalkan suaminya sudah nikmat suaminya sudah inzal merasa sudah puas padahal istrinya belum punya ada rasa apa-apa eh suaminya apa coba yang dilakukan langsung deh lekas tidur tanpa memperdulikan di sampingnya istrinya gimana nyesek gak kalau punya suami seperti itu kayaknya nyesek ya kalau punya suami seperti itu ya mungkin ini sedikit pembahasan yang teteh sampaikan di dalam kitab asrarul jima sekali lagi ingat ini pembahasan bagi khusus kaum suami istri sehingga mohon sekali untuk berbijaksana mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi bagi kalian semua wahai para suami yang ingin membahagiakan istrinya dan tentu itu semua menjadi nilai ibadah kalau tujuan niat kitanya baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati